Kepolisian Resort Polres Parepare, Sulawesi Selatan akan mengusut investasi bodong jual beli samurai di Elekalukwe, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacuk Kiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Investasi bodong yang diduga syarat dengan upaya penipuan pada puluhan warga Kampung Elekalukwe, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacuk Kiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Kini mulai diusut pihak kepolisian, di mana Polres Parepare kini telah melakukan penyidikan. Penyidikan itu terkait siapa saja warga yang berperan sebagai distributor, dan siapa saja yang menjadi nasabah yang telah menginvestasikan uangnya, sejak dua tahun terakhir ini. Artinya itu perintah dari kepala bank kita membantu masyarakat sini untuk buka rekening begitu. Tahui bahwa Bapak mau membantu membuka rekening di parepare. Berapa bukti transfer ke Bapak siapa Bapak ini? Sama saya. Apa ini? Ya. Ya. Dia diperlukan sesuai kan? Ya. Rekening tak dikirir? Nggak berubah aja rekening tak? Artinya rekening tak dikirir. Artinya rekening tak dikirir. Ya. Lalu? Kamu tidak? Pak Omran itu.. Pak Omran itu? 30-40 hari? Kalau saya punya asal. Oh? Terima kasih lagi wajib. Lapanan dikirirkan kalau lama. Ya. Terima kasih. Tindak lanjut dari polisi terkait investasi bodong. Baik, terima kasih. Memang kami dari Polis Bari-Bari menambahkan informasi ada katanya investasi bodong. Memang setelah kami dalami di lapangan, ternyata memang ada kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan investasi lah ya. Membeli suatu barang pusaka, secara bersama-sama dibeli, setelah itu dijual lagi, setelah itu nampak keuntungan baru dibagi. Jadi memang ada terjadi di lapangan, di wilayah Bari-Bari, dan sekarang masih kami dalami. Memang informasi yang kita dapat memang ada keterlibatan bank konvensional lah, salah satu bank konvensional yang ada. Maka dari itu kami masih mendalami sejauh mana peran mereka dan apakah ada masyarakat yang dirugikan dalam kegiatan yang dimaksud tadi. Ada mungkin imbohan, Pak? Imbohannya adalah bagi masyarakat ya, khususnya masyarakat pare-pare, ya tolong kalau masalah investasi, penerangkan modal, itu tolong betul-betul di teliti yang sebenarnya. Sudah ada seperti OJK, seperti ada bagai-bagai keuangan yang bisa kita tanyakan. Jadi jangan tergur lagi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mengajak investasi lah istilahnya, dan beda-beda mungkin level marketing yang kita sudah tahu bahwasannya sudah banyak. Sebelumnya pihak personil TNI Kodim 1405 Malu Setasi telah mengagalkan transaksi investasi bodoh yang telah melibatkan oknum pihak TNI Cabang Makassar. Dari pare-pare, Chunning Pare melaporkan untuk AJP News. TNI Kodim 1405 Malu Setasi telah mengagalkan transaksi berikutnya. Terima kasih.